Hai kawan ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara cek komputer itu menggunakan SSD atau HDD ya menggunakan SSD atau HDD yang jelas SSD bisa lebih cepat daripada HDD kecepatannya nah bagaimana cara mengeceknya dari komputer atau dari laptop itu menggunakan SSD atau HDD yuk simak caranya kawan nah kawan apabila Windows anda seperti yang punya saya ini cukup mudah klik di pojok kiri ya ini menggunakan Windows 7 disini computer computer ini klik kanan properties nah dari sini kemudian pilih the future manager ya sini ya the future manager kemudian di klik Hai nah tunggu sebentar hai 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 nah kelihatannya di sini kawan ya ini menggunakan Hitachi HTS S4 blablabla ya Ata device ya Hitachi berarti ini menggunakan HDD kalau SSD nanti akan terlihat di sini tak tunjukkan perbedaannya kalau seperti ini HTS S5 499 Ata device ini masih masih jenisnya Ata ya ini bukan SSD nah bagaimana cara cara yang lain lagi kalau misalkan tampilan tampilan Windows kamu seperti ini bagaimana cara mengeceknya nah kawan kalau misalkan tampilan komputer kamu atau laptop kamu seperti ini ya bagaimana cara mengeceknya seperti biasa masuk ke sini masuk ke apa ke menu pencarian yang ada di bawah sini diketik saja sistem si STM atau langsung diketik the future manager nah coba diketik sistem dulu ya sesuai urutannya seperti biasa sistem kemudian nanti dari sistem itu akan keluar seperti ini ya keluar seperti ini Oh ya Hai keluar seperti ini nah nanti di sebelah sini ini terlihat nih the future manager ini diklik ya klik the future manager nya dan nanti akan keluar seperti ini nah ini ya Nah mana yang SSD mana yang HDD nah disini sudah Hai nah ini tar nah disini ini ada Samsung SSD 850 EVO 250 GB berarti ini SSD yang bawahnya ST ini HDD ya Hai nah ini 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 yang membedakan berarti kemungkinan sistem sudah menggunakan SSD apabila ada tulisannya SSD seperti ini nah yang membedakan SSD dan HDD ya tulisannya disini di disk drivers ya di disk disk drivers nanti kelihatan disini ya Hai nah ada satu lagi misalkan misalkan kalian menggunakan Windows tampilannya seperti ini nah sama ya disini diketik sistem sistem nanti setelah sistem kemudian terbuka nah seperti ini nah disini diketik aja define nah disini define and setting diklik the future manager ya the future manager nanti keluarnya akan sama nah keluarnya akan sama nah keluarnya kurang lebih kayak kayak gini ya Nah nanti SSD atau HDD nya sebelah mana disini ini kelihatan ya disini ada trusial TC SSD lainnya sudah pakai SSD semua SSD 4 Samsung SSD 850 EVO 500 nah ini ini berarti ini sudah menggunakan SSD semua ya caranya seperti itu untuk mengetahui cara mengecek komputer atau laptop kamu menggunakan SSD atau HDD cukup mudah ya kawan ya kalau kurang jelas silahkan mengisi di kolom komentar untuk menanyakan lebih lanjut ya terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.